Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini, gue mau bahas tentang Tensei setara slime dataken, atau sering dikenal dengan Tensura. Sekarang gue bakal bahas lanjutan anime Tensura berdasarkan light novelnya. Di video ini, gue bakal merangkum light novel Tensura volume 12. Video ini adalah part 3 dari pembahasan volume 12. Tentunya video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasannya sebelumnya, kalian bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini siatu udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif ke channel ini update video terbaru. Saat ini ada 3 orang yang mehebohkan labirin. Ketiganya ini punya kekuatan yang hebat. Dan mereka tuh berhasil menaklukkan labirin sampai lantai 59. Mereka adalah Shinji, Mark, dan Zen. Rimuru pun bergegas ke ruang kontrol labirin. Dan disana tuh ternyata udah ada Ramiris dan Veldora. Rimuru melihat melalui cermin. Dan dia melihat ketiga orang yang telah menghebohkan labirin. Ketiga orang itu saat ini sedang berjuang menghadapi para necromancer. Rimuru melihat salah satu orang pakai senjata Battle X Minotaurus atau kapak Minotaurus. Rimuru tahu kalau kapak itu didapat mereka ketika mereka tuh berhasil mengalahkan Goju. Dengan kapak itu, mereka bisa dengan mudah menebas serigala necromancer. Rimuru terus mengamati ketiga orang yang telah menantang labirin. Rimuru kagum karena tim mereka tuh saling melengkapi. Salah satu di antaranya ada yang bisa melihat jebakan dengan mudah. Makanya mereka tuh gak pernah kena jebakan. Dari cerita, Rimuru juga tahu kalau tim mereka ini ada orang yang bisa pakai racun. Dan orang itu mampu menebas dengan tepat membuluh darah dari Goju. Gak lama datanglah Suna. Suna udah nyari tahu nama dari ketiga orang itu. Dan dikenalkanlah kalau mereka ini adalah Shinji, Mark, dan Zen. Dari laporan Suna, Rimuru menyadari kalau mereka bertiga adalah mata-mata. Tapi disini Rimuru masih heran. Kalau emang mereka bertiga adalah mata-mata, kenapa informasi tentang mereka itu sangat mudah didapatkan? Walaupun gitu, Rimuru memang mengharapkan mata-mata. Itu artinya, orang-orang itu telah termakan umpan Rimuru. Rimuru sengaja make echoes tentang latihan perang dan kota menghilang. Dengan begitu, orang luar pasti berkesimpulan kalau kota itu dipindahkan ke labirin. Dan karena labirin tertutup, pasti orang luar tuh bakal mengirim mata-mata untuk mempelajari tentang labirin. Rimuru masih terus mengamati kekuatan ketiga orang itu. Ketiga orang itu pun udah sampai di lantai 60. Dan mereka ada di hadapan Adalman. Dalam hati Rimuru, Rimuru ini yakin kalau Adalman bakal kalah. Rimuru tahu kekuatan dari ketiga orang itu. Jadi harusnya mereka tuh bisa dengan mudah mengalahkan Adalman. Di sisi lain, Adalman dan Albert saat ini lagi mengobrol. Oh iya, Albert ini adalah rekan Adalman. Albert ini selalu ada di sisi Adalman. Baik ketika Adalman masih hidup, udah mati, ataupun menjadi undead. Nah, saat ini Adalman terlihat sangat bahagia. Alasannya, karena dia kedatangan tamu. Yaitu penantang labirin. Bagi Adalman, ini adalah kesempatannya untuk menunjukkan kemampuannya karena Rimuru lagi menonton dirinya. Kekuatan Adalman saat ini udah melebih kekuatannya ketika dia ada di masa jayanya. Adalman gak mau kalah, dan dia gak mau membuat Rimuru jadi malu. Sekarang tiba waktunya bagi Adalman dan Albert melawan Shinji dan kawan-kawan. Kemenangan telak diraih oleh tim Adalman. Rimuru kaget, karena harusnya berdasarkan statistik, tim Adalman bakal kalah dari ketiga orang itu. Tapi ternyata, Adalman malah meraih kemenangan dengan mudah. Rimuru masih gak nyangka dengan apa yang telah terjadi. Rimuru gak nyangka, kalau Adalman jadi sangat kuat hanya dalam beberapa bulan. Rimuru juga kaget, melihat ada naga yang bersama dengan Adalman dan Albert. Rimuru gak ngerti dari mana asal naga itu. Rimuru pun akhirnya tahu, kalau Adalman telah berevolusi jadi necromancer king. Dan Albert telah berevolusi jadi paladin of the dead. Keduanya punya mana yang setara dengan iblis tingkat tinggi. Karena Rimuru masih bingung tentang naga yang ada di sekitar Adalman, Veldora pun jelasin kalau itu adalah hewan peliharaannya Adalman. Adalman, naga itu adalah naga necromancer. Naga necromancer adalah necromancer yang paling kuat. Jadi ceritanya, Shinji dan yang lainnya ini sampai di tempat Adalman. Nah, mereka tuh udah ditungguin sama Adalman, Albert, dan naga necromancer. Adalman dan naga gak bergerak dan hanya Albert yang bertarung. Albert sendirian berhasil menebas Mark dan memenggal kepalanya. Zen terkejut karena Mark ini dikalahkan dengan sangat mudah. Albert mau menebas Zen, tapi Shinji ini pakai sihir suci kepada Albert. Tapi ternyata Albert gak mempan sama sihir suci. Shinji kaget dengan hal yang baru aja terjadi. Harusnya Andet ini lemah terhadap sihir suci. Tapi ternyata Albert gak mempan. Singkatnya, para penantang labirin dikalahkan oleh Albert. Melihat Albert bisa menahan sihir suci, Rimuru sangat kaget. Raphael bilang kalau Adalman ini telah menciptakan sihir tingkat mistik. Dan itu mampu membuat Adalman mengubah atribut. Jadi, atribut Albert yang tadinya atribut iblis diubah sama Adalman jadi atribut suci. Makanya Albert gak mempan sama sihir suci. Rimuru kaget mendengar hal itu. Itu artinya, Adalman mampu menahan berbagai macam atribut dari sihir. Melihat kekuatan Adalman yang sekarang, Rimuru akan mengkaji ulang penempatan Adalman di labirin. Rimuru pun memanggil Adalman. Rimuru menyuruh Adalman dan Albert untuk menemui Rimuru. Rimuru nyuruh Sion untuk nyiapin minuman. Sion bilang kalau Adalman itu cuma tulang. Jadi, dia gak yakin kalau Adalman bisa minum. Rimuru bilang, walaupun gak bisa minum, yang penting itu adalah ketulusan hati yang menghormati para tamu. Adalman dan Albert berlutut di hadapan Rimuru. Rimuru memuji mereka karena berhasil mempertahankan labirin dengan baik. Di sini diketahui kalau Adalman ini lebih memilih jadi kerangka daripada punya tubuh. Dan Rimuru menghargai keputusannya Adalman. Rimuru pun mutusin untuk mengatur ulang bos lantai labirin. Dan Adalman sekarang ada di lantai 70. Sedangkan Albert disuruh jaga lantai 60. Setelah mengatur lantai, Diablo bilang kalau dia itu dapat laporan dari Razen. Intinya, guru Razen yaitu Gadra mau bertemu sama Rimuru. Bahwaan Rimuru menganggap kalau itu adalah jebakan dari kekaisaran. Mendengar nama Gadra, Adalman langsung bereaksi. Dia punya sahabat yang bernama Gadra. Intinya seribu tahun yang lalu, Adalman dan Gadra adalah teman yang baik. Dan Adalman juga kenal sama Razen yang merupakan murid dari Gadra. Mendengar cerita Adalman, Rimuru pun mutusin untuk bertemu dengan Gadra. Diablo pun mengatur jadwal pertemuan antara Rimuru dan Gadra. Di sisi lain, Shinji dan yang lainnya untuk pertama kali mengalami yang namanya kematian di labirin. Banyak orang yang ngasih selamat ke mereka karena telah berhasil sampai lantai 60. Jadi, perjuangan Shinji dan yang lainnya itu tersebar dan rekamannya pun diketahui oleh banyak orang. Shinji telah menyetujui kalau rekaman perjuangan dia di labirin boleh tersebar ke masyarakat. Tentunya Shinji ini bakal dapat uang. Selain itu, Shinji juga mikir kalau mereka itu terkenal, maka keselamatan mereka akan lebih bisa terjamin. Shinji saat ini mengobrol dengan teman-temannya. Mereka gak nyangka kalau ada monster galogis di lantai 60. Mereka tuh cuma lawan Albert. Dan mereka tahu kalau Raja Andet jauh lebih kuat dari Albert. Mereka bertiga udah gak mau lagi berhadapan dengan monster-monster mengerikan di lantai 60. Mereka bertiga pun mutusin untuk ngasih laporan kepada Yuki. Shinji ngasih tahu kekuatan dari Albert. Kemungkinan, kekuatan Albert itu setara dengan 50 besar dari Nirguad di Kekaisaran. Untuk Andet Kingnya, kemungkinan itu setara dengan iblis tingkat tinggi yang terlibat dalam peristiwa Danau Merah. Jadi, peristiwa Danau Merah adalah peristiwa di mana ada negara kecil yang ingin merdeka dari Kekaisaran. Negara itu mau misahin diri dari Kekaisaran. Nah, mereka pun memanggil iblis tingkat tinggi. Karena gak punya tubuh, iblis itu mau tubuh putri dari raja negara tersebut. Nah, raja ini jelas gak mau. Tapi iblis itu gak peduli dan merasuki putrinya. Iblis itu pun mengamuk. Dan dia menghancurkan negara kecil yang telah memanggilnya. Karena banyak yang terbunuh, terjadilah peristiwa darah di negara itu. Kekaisaran menyadari kehadiran berbahaya dari iblis itu. Kalau iblis itu dibiarkan, maka iblis itu bisa menjadi Guy Crimson kedua. Kekaisaran pun mengirim beberapa orang untuk menghabisi iblis yang mengamuk. Shinji saat itu bergabung jadi tim medisnya. Dan dia tuh melihat kekuatan dasyat dari iblis tingkat tinggi yang mengamuk. Sejak saat itu, Shinji gak berniat menjadi petarung garis depan. Shinji tahu seberapa kuatnya dia, pasti ada orang-orang yang ada di luar jangkauannya. Shinji adalah salah satu orang yang berhasil selamat dari peristiwa Danau Merah. Setelah berkomunikasi dengan Yuki, mereka bertiga pun menjual item-item yang mereka dapat dari labirin. Item-item mereka terjual sangat mahal. Gaji mereka bertiga per tahun kalau digabungin, masih kalah dengan penjualan item yang ada di labirin. Mereka bertiga seketika jadi punya banyak uang. Mereka pun berpikir untuk pindah negara dan hidup di Tempes. Dengan uang dan penghasilan yang besar, tentunya sangat menggiurkan bagi mereka. Mereka tuh bisa hidup enak. Di Tempes, banyak hiburan yang bisa membuat mereka semakin betah. Gak lama, mereka dihubungi oleh Gadra. Saat ini, Gadra, Shinji, Mark, dan Zen, mereka semua berlutut di hadapan Rimuru. Mereka berlutut untuk menghormati Rimuru selaku raja di Tempes. Rimuru menyambut kedatangan mereka semua. Gadra pun mulai ceritain tentang dirinya. Gadra bilang kalau dia ingin menjadi mentor bagi monster-monster kuat yang ingin naik ke puncak. Makanya, Gadra terus melatih banyak orang. Dan tentunya, Gadra juga berkali-kali reinkarnasi demi mewujudkan impiannya. Suatu ketika, dia ini bertemu sama Adalman. Dan mereka pun berteman. Sampai akhirnya Adalman secara gak langsung dibunuh oleh pihak gereja barat. Atau lebih tepatnya saat itu adalah Tujuh Sage yang menyingkirkan Adalman secara gak langsung. Karena tahu hal itu, Gadra pun menghasut kekaisaran untuk segera menyerang bangsa barat. Gadra sangat ingin menghancurkan gereja barat. Tapi sayangnya saat itu, pasukan kekaisaran dipukul mundur oleh Veldora. Dan sekarang, kaisar ini sangat ingin mendominasi Veldora. Makanya, mereka udah nyiapin tentara untuk berperang melalui jalur hutan Jura. Gadra gak mau lagi ikut sama tujuan kaisar. Dia tuh gak mau kalau pasukannya harus perang melawan Veldora. Usulan Gadra untuk menyerang lewat negara dwarf telah ditolak mentah-mentah oleh kaisar. Dan kaisar ngotot pengen menyerang lewat hutan Jura demi mengalahkan Veldora. Gadra yakin kalau Veldora ini masih akan sulit dikalahkan. Gadra saat ini udah gak tertarik lagi dengan perang. Dan dia tuh mau menolak perang yang akan terjadi. Gadra gak mau murid-muridnya terlibat dalam perang yang gak perlu. Gadra juga tahu kalau Adalmani ini udah ada di Tempes. Jadi gak ada alasan bagi Gadra untuk membantu kekaisaran dalam perang yang terjadi. Gadra pun ceritain semua yang dia tahu tentang kekaisaran. Gadra bahkan ngasih tahu kalau Yuki mau melakukan kudeta terhadap kaisar. Gadra bilang kalau dia akan mengabdikan hidupnya pada Rimuru. Rimuru pun menerima Gadra dan dia ngasih kerjaan kepada Gadra. Dengan pengetahuan Gadra, Gadra sangat diperlukan dalam sejumlah penelitian. Shinji dan yang lainnya masih belum membuat keputusan. Shinji dan yang lainnya sangat menghormati Yuki. Makanya mereka tuh gak mau berbuat hal yang menjadikan Yuki sebagai musuh mereka. Mereka juga gak mau perang melawan Tempes. Jadi intinya disini mereka itu ada di tengah-tengah. Rimuru menghargai keputusan Shinji dan yang lainnya. Tapi Rimuru bilang sebaiknya tuh jangan terlalu percaya sama Yuki. Setelah itu Adalman dan Gadra pun mereka bertemu. Dan mereka tuh terlihat sangat senang ketika bertemu kembali. Rimuru membuat rencana anti perang. Rimuru nyuruh Gadra untuk pulang ke Kaisaran dan jalanin rencana yang udah dikasih sama Rimuru. Rimuru membuat Kekaisaran tertarik sama labirin. Dengan begitu mereka semua tuh akan tertuju kepada labirin. Kalau mereka semua tau kekuatan labirin, mereka pasti akan berpikir kalau Tempes ini sulit dikalahkan. Dan pasukan Tempes tuh gak bakal mati di labirin. Kalau udah tau tentang kekuatan sesungguhnya dari labirin, Harusnya Kekaisaran menyerah dalam peperangan. Itu hanya rencana yang tentunya belum tentu sesuai dengan kenyataan. Saat ini Kondo Tatsuya lagi mikirin sesuatu. Kondo adalah orang yang loyal kepada Kaisar. Kaisar pernah nyelamatin hidup dari Kondo. Makanya Kondo ini berhutang budi pada Kaisar. Kondo saat ini dia tuh tau kalau Gadda Shinji dan yang lainnya sedang menyelidiki labirin yang ada di Tempes. Kondo sangat ahli dalam mendapatkan informasi. Dan dia adalah pemimpin intel yang ada di dalam Kekaisaran. Kondo juga tau info tentang bawaan-bawaan yang dimiliki sama Yuki. Dan Kondo juga tau kalau Yuki adalah ketua dari asosiasi kebebasan di barat. Intinya Kondo udah tau semua tentang Yuki. Dan saat ini Kondo nyimpulin kalau dia tuh harus segera musnahin Yuki. Di sisi lain, Kaguryo yang merupakan pemimpin Legion Mecha. Dia tuh sangat kesal karena Gadda diam-diam memiliki item yang sangat luar biasa. Kaguryo tertarik dari mana Gadda bisa mendapatkan item-item yang sangat luar biasa. Kaguryo udah menyelidikinya. Dan ternyata item-item itu berasal dari Tempes. Saat ini para bangsawan tertarik dengan item-item yang ada di labirin. Dan mereka mau mengirim Legion Hybrid untuk menaklukkan labirin. Kaguryo tau hal itu. Dan dia juga ingin pasukannya diikutkan dalam menaklukkan labirin. Semua orang tertarik pada item yang ada di labirin dan mereka semua jadi serakah karena hal itu. Kaguryo adalah salah satu yang serakah. Dia juga tau tentang gelang kebangkitan di labirin. Dan baginya, labirin adalah bisnis yang sangat menguntungkan. Kaguryo mau menghabisi Rimuru dan mengambil alih labirin. Bagi Kaguryo, Rimuru hanyalah slime yang lemah. Yang harus diwaspadai di hutan Jura, hanyalah Veldora. Kaguryo mikirin cara untuk menaklukkan labirin. Saat ini, kekaisaran lagi ngadain pertemuan. Hanya orang-orang tertentu yang hadir dalam pertemuan kali ini. Contohnya kayak Yuki pemimpin Legion Hybrid, Kaguryo pemimpin Legion Mecha, Gladim pemimpin Legion Warcraft, dan lain-lain. Semua orang menyambut kedatangan kaisar. Gadra bilang ke kaisar, kalau dia gak setuju dengan penyerangan ke hutan Jura. Gadra bilang, kalau dia udah melihat sendiri kekuatan dari Tempes. Kaguryo menertawakan Gadra karena telah jadi pengecut. Semua orang juga menertawakan Gadra, karena dia tuh masih takut sama Veldora. Walaupun Gadra udah jelasin semuanya, semua orang tetap mengejek Gadra. Bahkan semua orang lebih memilih menyerang Tempes daripada negara Dwarf. Alasannya, karena negara Dwarf punya reputasi perang yang sangat baik. Jadi mereka tuh lebih takut sama reputasi perang, daripada Demon Lord yang masih belum diketahui kekuatannya. Intinya disini, semua orang gak mau dengerin peringatan dari Gadra, dan mereka semua sangat percaya sama kekuatan mereka. Dan mereka yakin, kalau musuh hanyalah kumpulan orang-orang lemah. Saat ini, dalam hatinya, Kaguryo senang karena Gadra terpojokan. Bagi Kaguryo, Gadra adalah orang lama dengan pemikiran pengecut. Kaguryo sangat percaya diri, dengan kekuatan Legion Mecha miliknya. Dia sangat yakin, mau Veldora ataupun Demon Lord, semuanya tuh akan tunduk di hadapan Kaguryo. Yuki mulai berbicara, dan dia membenarkan peringatan dari Gadra. Yuki bilang, kalau Legion Hybrid miliknya akan menyelidiki labirin terlebih dahulu. Dan jika infonya udah lengkap, barulah diputuskan untuk menyerang atau enggak. Kaguryo bilang, kalau Yuki sama Gadra terlalu pengecut karena takut sama Veldora. Kaguryo tetap ngotot untuk langsung menyerang. Semua orang berdebat tentang apa yang harus mereka lakuin. Mereka saat ini tinggal menunggu keputusan dari Kaisar. Kaisar pun mulai berbicara. Kaisar tegasin, alasan kekaisaran belum menyerang hutan Jura, alasannya tuh bukan karena kekuatan, melainkan mental orang-orang yang ketakutan, karena Veldora pernah meratakan pasukan kekaisaran. Kaisar tegasin, kalau soal kekuatan, kekaisaran tuh boleh diadu melawan Veldora. Intinya, Kaisar setuju dengan pendapat Kaguryo. Kaisar menyuruh Kaguryo untuk jelasin rencana detail yang telah dia buat. Ketika nyebutin rencananya, Kaisar ini mengejek Kaguryo. Kaisar tegasin, alasan Kaisar gak menyerang hutan Jura ketika Veldora tersegel, itu semua karena Kaisar tuh menunggu Veldora untuk bangkit. Kaisar gak mau membunuh Veldora. Kaisar mau ngalahin Veldora, dan dia tuh mau mengendalikan Veldora. Kaisar mengejek rencana Kaguryo, karena rencana Kaguryo ini berniat untuk membunuh Veldora. Bagi Kaisar, Veldora ini lebih baik dikendalikan daripada dibunuh. Semua orang terdiam ketika mendengar Kaisar berbicara. Yuki pun ngasih saran kepada Kaisar. Awalnya, rencana Yuki ditentang karena harus bermusuhan dengan negara dwarf. Tapi setelah Yuki jelasin detailnya, semua orang setuju. Dan mereka bilang kalau rencana Yuki sangat masuk akal. Yuki bilang kalau pasukannya tuh sangat ahli kerja individu. Makanya Yuki nyaranin kalau pasukan dia akan menyelidiki labirin. Kalguryo kesal karena Yuki akhirnya mendapatkan alasan yang logis untuk menyelidiki labirin. Tapi walaupun gitu, Kalguryo gak tinggal diam. Dia adalah sosok yang rakus. Jadi dia nyaranin bahwa lebih baik pasukannya lah yang menyelidiki labirin. Tentunya rencana Kalguryo juga sangat logis. Dan melihat Yuki murung, Kalguryo ngerasa kalau dia tuh telah memenangkan perdebatan. Kekaisaran terus diskusi tentang rencana penyerangan. Mereka akan menyerang melalui laut, darat, maupun udara. Di sini juga, Marshall mulai ngasih beberapa saran militer. Oh iya, biasanya Marshall ini hanya diam. Tapi kali ini entah kenapa, Marshall tuh ngasih saran tentang rencana militer. Padahal sebelumnya, Marshall gak pernah ngasih saran tentang militer. Dan aura Marshall saat ini sangat menakutkan. Oh iya, Marshall ini kaya jabatan. Dan Marshall adalah yang paling dipercaya oleh Kaisar. Rencana pun dibuat. Dan ketika rencana udah dibuat, Mereka semua yakin akan kemenangan. Mereka juga bersorak menyebut nama Kaisar. Yuki lega karena pembahasan rencana telah selesai. Rencana yang dibuat, Masih gak bertentangan dengan tujuan asli Yuki yang ingin melakukan kudeta. Yuki udah mengarahkan rencana ke Kaisaran dengan sangat baik. Di sini juga, Yuki dan Gadra mereka mengobrol. Mereka tuh ngerasa aneh, Karena tiba-tiba, Marshall ikut campur dalam membahas strategi militer. Gadra ngerasa kalau ada sesuatu. Selain itu, Gadra dan Yuki juga ngerasain aura yang menakutkan dari Marshall. Yuki juga di sini masih curiga kalau Kekaisaran masih nyembunyiin sesuatu. Yuki heran karena Gai Crimson tuh gak mau berurusan dengan Kekaisaran. Itu artinya, Gai tuh waspada sama orang yang ada di Kekaisaran. Yuki curiga kalau Marshala yang diwaspadai oleh Gai. Gadra juga di sini menganggap kalau keputusan Kaisar yang ingin menyerang Tempes, adalah keputusan yang bodoh. Gadra udah melihat Rimuru dan Tempes. Gadra memprediksi kalau Kekaisaran tuh bakal kalah. Setelah mengobrol, Yuki dan Gadra pun berpisah. Gadra saat ini menemui Kaisar. Gadra ngerasa kalau Kondo ada di ruangan. Kondo kagum karena Gadra bisa merasakan kehadirannya. Kondo pun mengarahkan pistol kepada Gadra. Karena diarahkan pistol, Gadra pun terus memperhatikan jari dari Kondo. Tapi sayangnya Gadra malah diserang oleh orang lain dan dia ditusuk dari belakang. Gadra melihat orang yang menusuknya. Dia kaget karena orang itu ternyata adalah bawahan Kaisar. Di sisi lain, Rimuru mendengar bahwa Arnold dan yang lainnya terus berlatih di labirin. Arnold dan yang lainnya berlatih sangat keras dan akhirnya berhasil melewati Adalman dan bawahannya. Ketika di lantai 80, Arnold akan berhadapan dengan Zegion. Tapi sayangnya di lantai 79, mereka tuh harus dikalahin sama Apito. Oh ya, ketika Rimuru bertemu Zegion di masa lalu, saat itu Zegion adalah serangga yang terluka. Rimuru ngasih selnya kepada Zegion sehingga dia bisa sembuh. Saat ini, Rimuru kaget karena dia tuh dapet laporan tentang kekuatan Zegion. Veldora cerita kalau dia melatih Zegion. Rimuru curiga kalau Zegion berevolusi dan memiliki tubuh mirip manusia. Rimuru ingat kalau di Ruberion, Xion tuh pernah berhadapan dengan manusia serangga. Rimuru tahu kalau Zegion telah berevolusi ke bentuk yang sama dan Apito juga berevolusi ke bentuk manusia. Makanya saat itu, Arnold itu kesulitan menghadapi Apito. Saat ini, dengan pengaturan bos yang baru, Arnold dan yang lainnya mencoba lagi labirin dari bawah. Tapi ternyata kali ini, dia tuh dikalahkan oleh Albert di lantai 60. Itu artinya, kekuatan bos labirin sekarang benar-benar berubah jadi kuat. Lantai 60 menjadi lantai yang akan sangat sulit dilewati. Ramiris terus ngasih laporan tentang perkembangan gila dari monster-monster yang ada di labirin. Sekarang ada 10 monster kuat di labirin. Anggotanya adalah Kumara, Apito, Albert, Adalman, Beretta, Zegion, dan 4 naga yang dikasih sama milim. Lebih gilanya, 4 naga yang dikasih sama milim ternyata berevolusi menjadi Dragon King. Zegion adalah yang terkuat di antara 10 yang terkuat. Setelah Rimuru mengecek monster-monster labirin, Rimuru ngerasa kalau Tempes dalam pertarungan labirin gak bakal kalah oleh siapapun, termasuk kekaisaran. Saat ini, Rimuru lagi nyiapin segala hal tentang perang. Rimuru juga udah naruh beberapa kamera pengawas di berbagai tempat. Rimuru bisa melihat situasi melalui ruang kontrol. Rimuru juga sekarang bisa pakai sihir Megiddo dari ruang kontrol. Selain itu, Megiddo juga udah berkembang. Dan Megiddo bisa dipakai kapanpun, termasuk malam hari. Oh iya, sihir Megiddo adalah sihir yang membantai pasukan Farmers. Setelah menyiapkan segala hal untuk perang, Rimuru nanya ke Shinji tentang keputusan apa yang akan mereka ambil. Shinji bilang, setelah banyak pertimbangan, mereka akhirnya mutusin untuk menetap dan melayani negara Tempes. Tapi mereka tuh gak mau ikut perang dalam melawan kekaisaran. Mereka gak mau berperang melawan orang-orang yang mereka kenal. Rimuru menerima mereka dan dia bilang ke Ramiris, kalau sekarang Shinji dan yang lainnya akan bekerja di tempat Ramiris. Shinji dan yang lainnya kaget ketika mereka tuh pertama kali melihat perih. Shinji dan yang lainnya pun membuat perjadian kerja dengan Ramiris. Beberapa hari kemudian, Rimuru khawatir dengan kabar dari Gadra. Gadra masih belum ngasih informasi. Rimuru juga setiap hari ke ruang kontrol untuk mengamati, apakah perang udah dimulai atau belum. Gak lama Rimuru dapet laporan kalau Gadra telah kembali ke labirin. Jadi, di masa sekaratnya setelah ditusuk oleh kekaisaran, Gadra tuh kembali ke labirin. Dan dia yang sekarat akhirnya dia mati. Gadra bangkit lagi karena dia mati di labirin. Gadra berpikir dengan sangat cepat dan dia berhasil selamat dari pembunuhan. Gadra ceritain hal yang terjadi kepada Rimuru, termasuk rencana perang dari kekaisaran. Mendengar cerita Gadra, Rimuru pun ngadain pertemuan di ruang kontrol. Rapat pun dimulai. Di ruang kontrol, Rimuru melihat pasukan kekaisaran mulai bergerak. Rimuru melihat ada kendaraan karyot dan kendaraan modern. Gadra dan Shinji jelasin tentang teknologi kekaisaran. Rimuru kaget, ternyata teknologi kekaisaran sangat modern. Rimuru terus mengamati dan dia memprediksi jumlah pasukan kekaisaran ada jutaan. Rimuru dan yang lainnya membahas strategi untuk mengatasi kekaisaran. Rimuru mulai membagikan tugas-tugas ke para bawahannya. Trio Primordial Demon juga udah sangat siap untuk berperang. Mereka tuh udah gak sabar ingin menghabisi banyak musuh. Masayuki juga dikasih tugas untuk menangani warga kota dengan kemampuannya. Intinya, Rimuru udah nyiapin segalanya untuk perang. Di sisi lain, Kaisa tuh lagi mengobrol dengan Felgrin. Felgrin ini adalah kakak Veldora. Felgrin bilang kalau kekaisaran pasti menang. Kekaisaran pasti bisa menghabisi Demon Lord baru dan membawa Veldora ke pihaknya. Dengan begitu, Gai pasti akan menganggap kalau kekaisaran Rudra adalah penguasa dunia. Gai dan Rudra telah membuat game tentang siapa yang akan mendominasi dunia. Dan sekarang Rudra tuh udah bergerak untuk mendominasi dunia. Gai pemimpin para monster. Sedangkan Rudra adalah pemimpin manusia. Rudra juga punya pasukan malaikat yang siap dia gunakan. Situasi sekarang menguntungkan kekaisaran. Dengan kalahnya Granbel dan Tujuh Sage, kekuatan bangsa barat menjadi melemah. Dan itu membuat peluang menaklukkan dunia semakin besar. Oh iya, Rudra ini punya kekuatan yang luar biasa. Tapi tubuhnya itu gak kuat menahan kekuatannya. Makanya, Felgrin khawatir sama Rudra kalau pakai kekuatan penuhnya. Rudra disini berjanji, kalau dia tuh bakal bertahan sampai dia bisa mendominasi dunia. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi disini gue tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih kalau udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.